Saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Kalbar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hanya satu kali menggelar debat publik Pilkada 2024. Debat tersebut akan digelar pada pertengahan November. Menjelang pelaksanaan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang 2024, KPU Kabupaten Sintang berkunjung ke sejumlah media televisi di kota Pontianak, salah satunya kantor Biro Kompas TV Pontianak. Kunjungan ini untuk penjajakan kerjasama penyiaran debat. Ketua KPU Sintang Edy Susanto bilang, debat publik Pilkada Sintang hanya digelar satu kali, direncanakan pada 16 November. Selain televisi yang akan menyiarkan debat, KPU juga tengah mempersiapkan lokasi, panelis, dan moderator. Tema debat juga nanti akan kami bicarakan dengan rekan-rekan komisioner dan panelis, hingga kami belum bisa menyampaikan saat ini. Intinya kami sedang mempersiapkan juga dengan pihak Paselon nanti, akan kami gelar pertemuan dan dengan pihak terkait dengan pihak keamanan dari Polres, Kodim, juga dari pemerintah daerah. Kan kami bicarakan semua persiapan ini dan kami yakin dengan dukungan semua pihak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Edy Susanto juga berharap melalui pelaksanaan debat, profil, visi misi, dan program kerja para pasangan calon kepala daerah diketahui masyarakat sehingga bisa memberikan pilihan di hari pemungutan suara pada Rabu 27 November. Tim Liputan Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat